Saya mulai dari Mas Hanta dulu ya, karena ingin melihat potretnya dari luar Ini kalau kita lihat urut-urutan atau kronologisnya begitu Mas Hanta Setelah terbelah, kini berebut klaim siapa yang sah Seperti lazimnya partai yang sedang berkonflik secara internal begitu ya Nah, banyak pihak menyebut Golkar kini dalam status quo Apakah nanti dalam menyikapi isu publik akan terjadi deadlock menurut Anda? Ya, paling tidak begini, dalam sejarah Golkar ini adalah sejarahnya Baru pertama Golkar terpecah dua kemurusan terumur di era reformasi Sebelumnya, faksionalisme Golkar itu selalu mengalami kristalisasi, mengkristal ketika pasca munas Misalnya ada kelompok elit kubu atau faksi yang kalah dalam pertarungan di munas Atau tidak diakomodir dalam kemurusan baru, membentuk kemurusan baru Nah, hari ini, ini yang menarik Nah, persoalannya adalah siapa yang paling dirugikan? Pasti kedua-duanya Dan yang paling diuntungkan menurut saya adalah justru pemerintah Dan menurut koalisi Indonesia hebat Mengalami penguatan, dan KMP mengalami perlemahan Nah, karena itu menurut saya Siapa yang paling di, apa namanya, legitimasinya seperti apa Saya paling tidak membaginya Mas Indra dalam tiga hal ya Satu, legitimasi dari internal partai Kita bicara politik itu kan bicara legitimasi Percuma, kalau seorang mengatakan saya ketua umum dan seterusnya Tapi tidak mendapatkan dukungan Karena nyawa, ruh dari sebuah partai politik itu adalah legitimasi Yang pertama dari internal partai Dari internal partai itu dari siapa? Tentu basisnya ADRT Keduanya pasti punya basis Keduanya mengatakan dilaksanakan oleh DPP Sesuai dengan ADRT Meskipun keduanya menurut saya melanggar ADRT Dalam konteks lima tahun Melanggar justru? Ya, melanggar justru Kalau kita bedah ya, harus lima tahun sebelum Oktober mestinya Yang kedua, bisa juga dilihat dari dukungan dari pengurus-pengurus daerah Tetapi tidak cukup dari DPD menurut saya Karena harus diukur dari pengurus kecamatan, pengurus desa, dan muskelurahan Karena itu, mestinya ada survei atau apapun Semsus yang dilakukan oleh Gorkan melihat bagaimana suara di akar rumput Golkar yang sesungguhnya Masih-masih sudah klaim kan Bang Hantai? Ya, tapi belum diukur Belum diukur, itu belum pernah diukur Paling tidak ada survei oleh Paul Tracking misalnya Nah, satu lagi adalah Bagaimana patronnya Kubu-kubu, faksi-faksi di sana pengakuannya Jadi, Golkar itu kan tidak ada veto playernya Berkumpul di mana Yang kedua adalah legitimasi dari publik Seperti saya katakan tadi Bagaimana respon publik terhadap, apa namanya, Golkar Terhadap kemurusan dua Golkar ini Dan satu lagi adalah terakhir Legitimasi administratif dari pemerintah Itu yang ditunggu Pak Hidayat setuju, Pak Priyo setuju Nanti kita akan, apakah setuju, nanti kita akan mengulasnya lebih lanjut Tetaplah bersama kami di Prime Time News Didukung oleh Terjanjang prosesnya Tapi Kalau akhirnya ketemu minyak atau ketemu gas Artinya kan Saya ikut bantu orang banyak Baik, Pak Hidayat, singkat saja Kedepannya kira-kira seperti apa Potensinya akan tetap datang Kalau terakhir saya mendengarkan disampaikan oleh beliau berdua Rekonsiliasi dalam waktu dekat agak sulit Agak sulit karena perbedaannya semakin tajam Selain soal satu sudah punya sikap politik di luar pemerintahan Kubu yang lain dalam pemerintahan Perpu saja misalnya Satu akan menolak mengupayakan mengkomendasikan Yang satu akan mendukung Kemudian di sana ada Pak Kebar Tanjung Yang pernah bertarung dengan Pak Yusuf Kala Kalau Pak JK yang akan mendukung demokratis dan seterusnya Itu juga Satu lagi suara Golkar suara rakyat Yang satu suara rakyat suara Golkar Jadi semakin panjang Tapi yang menarik yang sedikit Mas Indra adalah Dinamika ini sedikit banyak akan menggeser Pertumbukan ini dalam dinamika KMP KMP melemah Tanda petik Tensinya akan melemah dengan situasi Golkar Karena Golkar ini adalah tulang punggungnya KMP Belum ada hubungan dengan demokrat Ada persinggungan dengan demokrat terkait KMP melemahkan ini ya Dan dalam titik ini yang paling dirugikan adalah Golkar Dan posisi yang lain di luar Kemenkum HAM akan memutuskan apa Maka pemerintah sebenarnya justru mengalami penguatan Kita lihat apa nanti keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM Seperti apa Mudah-mudahan tidak ada saling tuding bahwa ini ada intervensi dan lain sebagainya Terima kasih sementara Waktu ini kita membahas dinamikanya sampai disini dulu Bang Hanta, Pak Hidayat dan juga Pak Priya Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News